Kapal payang bernama Lambung Timbul III, tenggelam di Laut Teluk Semaka Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Lampung pada hari Jumat 22 September 2023 Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat Tenggelamnya kapal payang itu setelah dihantam 3 kali berturut-turut oleh ombak besar di Laut Teluk Semaka Adapun ABK kapal payang itu terdapat 12 orang, ke-12 orang ABK itu Alhamdulillah selamat dari kejadian naas tersebut Adapun ABK ke-12 orang kapal payang itu salah satunya bernama Heri, Suparman, Roni, Dandi, Oji, Aldi, Rizki, Putra, Bahja, Rico, Maman, dan Erik Kedua belas orang itu merupakan warga kota Agung Lampung Kasat Polairut Polres Tanggamus Ibtu Zulkarnain mengatakan, selama hampir 2 jam setelah kecelakaan Semua ABK kapal berhasil ditemukan dengan selamat di Pantai Tengor, Pekon Tengor Kecamatan Cukuh Balak Lampung Saat ini para ABK sudah dievakuasi kekediamannya di kota Agung, kata Polairut Ibtu Zulkarnain pada Sabtu 23 September 2023 tadi pagi Ibtu Zulkarnain menjelaskan, menurut keterangan dari ABK kapal, kronologi kejadian dimulai saat kapal payang berangkat mencari ikan di Laut Teluk Semaka Pada Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat berangkat dari Pantai Seranggi Kota Agung Setelah beberapa jam mencari ikan, kapal mendapat hantaman ombak sebanyak tiga kali dan akhirnya kapal mereka tiba-tiba menabrak karang dan mengakibatkan bocor sehingga kapal penuh air dan karam ABK menyelamatkan diri masing-masing dengan cara berenang menuju ke pinggir Pantai Pekon Tengor Adapun semua ABK yang ikut kapal payang yang karam itu dalam keadaan selamat, tim SAR gabungan kemudian melakukan pendataan terhadap ke-12 ABK yang ikut dalam perjalanan tersebut Akibat daripada kecelakaan itu menyebabkan kerugian senilai 200 juta rupiah bagi kapal payang tersebut, jelas Kasat Polairut Sementara itu, Kasat Polairut Zulkarnain melanjutkan, setelah para ABK ditemukan mereka diperiksa terlebih dahulu tentang kesehatannya di Puskesmas Cukuh Balak Hasil daripada pemeriksaan kesehatan pada semua korban tersebut dinyatakan dalam kondisi sehat, terang Kasat Dari Cukuh Balak, Tim Bintang 38, Umar Dhani melaporkan